Halo, 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 bro-bro, jumpa lagi kita, bro Ya, di video kali ini, bro Aku mau ngasih tau informasi seputar tentang PCMS Medan Setelah selesainya penyisihan grup, bro Jadi penyisihan grup itu Di grup A, PCMS Medan itu menuduki peringkat kedua Atau menjadi render A Setelah Serwijaya FC menjadi juaranya, bro Ya, juara grup dari grup A adalah Serwijaya Dan yang otomatis lolos ke babak delapan besar itu Adalah PCMS Medan dan Serwijaya FC, bro Jadi semuanya, bro, ya Di Liga 2 itu penyisihan grupnya itu sudah selesai semuanya, bro Dan masuklah kita ke fase delapan besar Yang rencananya itu akan diselenggarakan pada tanggal 8 Desember nanti, bro Tapi belum pasti, ya, bro, ya Kita tunggu aja informasi selanjutnya, bro Jadi di grup PSMS Medan ini ada siapa aja sih? Yang pertama itu ada Dewa United, bro Dewa United itu merupakan juara grup, ya, bro Yang menjuplakan juara grup Lalu yang kedua itu ada PSIM Yogyakarta Yang merupakan runner-up Dan ada Sulut United yang merupakan juara grup juga, bro Jadi di grupnya PSMS Medan nanti itu ada Dewa United Ada PSMS Medan Lalu ada PSIM Yogyakarta dan Sulut United, bro Bagaimana menurut kalian, bro? Bagaimana peluang PSMS Medan pada di delapan besar ini, bro? Ya, menurut aku sih yang paling kuat itu adalah Dewa United Kalau masalah PSIM Yogyakarta dan Sulut United itu Bisalah kita antisipasi atau bisalah kita tanganin, gitu ya, bro, ya Jadi, menurut aku, bro, ya, dengan komposisi atau dengan pembagian grup ini PSMS Medan Dewa United dan PSIM Yogyakarta Lalu ada Sulut United PSMS Medan, kesempatan PSMS Medan itu bisa dibilang itu 60% Bisa masuk ke 4 besar atau semifinal, bro Jadi, mari aja, mari aja, bro, ya, kita dukung, kita doakan Supaya PSMS Medan mampu masuk ke semifinal Dengan masuknya ke semifinal, kita otomatis satu langkah Kita bisa maju atau promosi ke Liga 1, bro Lalu ada berita, bro, ada berita, ya, itu adalah Tentang pemain yang keluar Pemain PSMS Medan yang keluar, yang pertama adalah Titus Bonai, bro Ya, Titus Bonai, dia udah keluar Dia melalui akun Instagramnya, dia sudah mengucapkan terima kasih terhadap PSMS Medan Lalu yang kedua itu ada Bang Marco Ya, Bang Marco juga mengucapkan terima kasih Atau, ya, terima kasih melalui Instagramnya Dan mereka berpamitan dengan PSMS Medan Ya, sejauh ini udah dua nih, udah dua pemain PSMS Medan Yang keluar dari PSMS Medan Dan aku harapkan, ya, bro, ya, dan aku harapkan PSMS Medan di delapan besar ini Mampu merekrut pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh PSMS Medan Dengan kualitas Liga 1, ya, bro Ya, tidak ada lagi itu namanya yang merekrut pemain-pemain Liga 2 Ya, Liga 1 lah, bro, gitu ya, kan Yang udah berpengalaman dan udah terbukti kualitasnya, bro Oke, bro, sekian aja video kali ini, bro Kalau kalian suka, silahkan aja kalian like Kalian share ke kawan-kawan kalian Kalau ada orang yang bikin video kayak gini Dan jangan lupa juga kalian subscribe, bro Dengan hanya cara itu Hanya cara itu kalian mendukung channel ini Aku, bro, sampai jumpa di video selanjutnya, bro-broku Da-da